Saya mengusulkan pemilu tahun 2024 ditunda satu atau dua tahun Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan siaran mikrofon Hasan Nasbi Kali ini kayaknya kita sudah masuk ke episode ke-27 Dan atas dasar saran beberapa teman Jangan lagi mengumumkan berapa adsense yang didapatkan Karena selain Ria, kalau jumlahnya masih sedikit itu malu-maluin katanya Ya oke lah, sarannya diterima dan kita tidak umumkan lagi berapa adsense yang kita terima Baik, kali ini kita akan membahas sebuah persoalan yang satu minggu ini Cukup hangat dibicarakan oleh hampir seluruh pemerhati politik Tidak hanya pengamat politik, tidak hanya aktivis politik, tidak hanya politikus Tapi warga negara yang cukup punya perhatian dengan politik menghebohkan ini Diskusinya mulai dari media resmi, media sosial sampai ke grup-grup percakapan Dan ini cukup ramai Dan karena ramai, sayang sekali kalau tidak dibahas dalam mikrofon Hasan Nasbi Untuk mempermudahnya pertanyaan-pertanyaan sudah disusun Dan disiapkan oleh tim riset mikrofon Hasan Nasbi Silahkan saya tunggu pertanyaan pertama Ya kalau menurut pengamatan saya yang bicara itu paling tidak sudah lima partai Tiga partai itu PKB, Golkar, PAN itu sepertinya cenderung untuk setuju dengan perundaan pemilu Atau perpanjangan masa jabatan presiden Dua partai yang sudah ada statementnya Nasdem dan PDIP itu terlihat tidak setuju Sebaliknya Dua partai yang setuju itu kayak PKB dan PAN itu menurut saya sudah terang-benderang Straight to the point Bahwa setuju untuk perundaan pemilu Satu partai seperti Golkar menurut saya masih bermain dalam retorika yang aman Jadi ada publik yang menyuarakan soal penundaan pemilu Dan mereka tampung aspirasinya Apa langkah selanjutnya? Wallahu'alam Jadi kalau bicara soal penundaan pemilu itu sebenarnya Bukan hal yang tabu dan bukan hal yang baru di Republik ini Republik Indonesia ini kan berdiri tahun 1945 Dan karena berbagai macam kondisi, berbagai macam keadaan pada waktu itu Kita baru bisa pemilu tahun 1955 Jadi kita nggak langsung pemilu loh Begitu merdeka langsung pemilu tuh nggak 10 tahun setelah itu kita baru pemilu untuk pertama kalinya Nah dari tahun 1555 ada hasil pemilunya Tapi tahun 1959 dibubarkan itu hasil pemilunya Sama presiden Dan sampai tahun 1970 kita tidak pernah ada pemilu lagi Jadi pemilu pertama tahun 1955 sampai tahun 1970 Bayangkan kita tidak pernah ada pemilu lagi Tertunda terus, tertunda terus Karena berbagai macam hal Kalau di awal mungkin karena ada pemberontakan Karena ada agresi militer Konsolidasi pemerintahan masih belum stabil Laskar-laskar partai juga masih saling bentrok pada waktu itu Sehingga kita tidak mungkin ada pemilu Tahun 59 sampai tahun 70 Ya keadaannya juga belum lebih baik Ada banyak sekali persoalan pada waktu itu Sehingga tidak ada pemilu Tahun 71 kita baru ada pemilu lagi Itu pun harusnya tahun 68 kita ada pemilu Tapi karena berbagai kondisi Pasca pemberontakan PKI tahun 65 Tahun 68 juga nggak bisa ada pemilu Ditunda jadi tahun 71 Habis tahun 71 harusnya kita pemilu tahun 76 Tapi karena berbagai pertimbangan juga pada waktu itu Fusi partai juga belum terlalu beres nampaknya Penyederhanaan partai belum terlalu beres Sepertinya Maka pemilunya ditunda jadi tahun 77 Nah selain penundaan pemilu Juga kita pernah mempercepat pemilu Tahun 99 kita itu melaksanakan pemilu Yang siklusnya berlanjut sampai hari ini Tapi sebenarnya nggak ada jadwal pemilu tahun 1999 Karena tahun 97 kita baru selesai pemilu Dua tahun setelah itu kita sudah pemilu lagi Pemilu itu harusnya kan 2002 Tapi kemudian dipercepat menjadi tahun 1999 Karena ada komitmen waktu itu Komitmen politik bersama Baik itu pejabat presiden Siapa? Pak Presiden Habibie? Bukan pejabat presiden Presiden pada waktu itu Bapak Habibie bersama Kekuatan-kekuatan politik punya kesepakatan bersama untuk Mempercepat pemilu tahun 1999 Pasca tumbangnya Pak Harto Jadi sebenarnya bukan hal yang baru Penundaan pemilu Percepatan pemilu itu bukan hal yang baru di Republik ini Sudah dilakukan Sudah pernah kejadian berkali-kali Tapi semua selalu ada alasannya Dan alasan itu biasanya memang alasan yang membuat kita tidak memungkinkan untuk Melaksanakan pemilu sesuai dengan waktunya Nah sekarang pertanyaannya Apakah siklus lima tahunan di Republik ini sedang ada kendala? Saya rasa nggak ada Apakah kita punya masalah dengan siklus lima tahunan? Nggak ada Apakah negara kita lagi begitu payah? Begitu susah sehingga nggak sanggup melaksanakan pemilu tahun 2024? Saya rasa juga nggak Pemulihan ekonomi kita lagi bagus Ya penanganan COVID kita juga bagus Tahapan-tahapan pemilu juga sudah mulai dilaksanakan Bahkan tanggal pemilunya juga sudah ketuk palu Tanggal 14 Februari tahun 2024 Saya rasa tidak ada masalah Jadi kalau tidak ada masalah Kenapa kita harus cari-cari masalah? Kan gitu Ya menurut saya kembali lagi tadi Pertumbuhan ekonomi kita salah satu yang terbaik di dunia loh hari ini Pasca COVID ya Penanganan COVID kita juga salah satu yang baik loh Ya dibandingkan negara-negara lain kita salah satu yang baik loh Jadi semuanya itu sekarang itu on the track Pemulihan ekonominya on the track Bahkan kita cepat sekali keluar dari resesi Tahun ini kita sudah positif ya Sudah 3,7 atau 3,8 agregatnya Kemudian penanganan COVID kita juga sangat baik Proses-proses politik di Republik ini juga jalan baik Tahapan-tahapan pemilunya persiapannya juga berjalan dengan baik Sehingga menurut saya justru itu tidak bisa jadi alasan untuk menunda pemilu Karena sekarang pemerintah semua berjalan dengan baik Di buah kepemimpinan Pak Jokowi Arah bangsa ini sudah benar Jadi kalau arah bangsa ini sudah benar Artinya juga proses-proses yang memang sudah dijadwalkan Sesuai dengan aturan yang berlaku Tidak masalah untuk dijalankan Kita lagi COVID-COVID berat waktu itu tahun 2020 Kita sukses menyelenggarakan ratusan pilkada Dan baik-baik saja Sukses, demokratis, dan baik-baik saja Apalagi sekarang kondisinya sudah jauh lebih baik Untuk menyelenggarakan pemilu serentak Apakah itu pilpres, pilek di bulan Februari Dan beberapa bulan setelahnya kita melaksanakan pilkada serentak di seluruh Indonesia Saya rasa tidak ada masalah sama sekali Justru momentum-momentum ini Jadi alasan bahwa Tidak ada masalah dengan tahapan-tahapan pemilu Kecuali misalnya gini Kita lagi tidak punya uang Kita tidak bisa membuat pemilu Itu lain soal Kondisi lagi darurat, lagi rusuh di sana-sini Di berbagai daerah lagi ada rusuh Kita tidak bisa membuat pemilu secepatnya Makanya harus ditunda Atau ada gonjang-ganjing politik Gonjang-ganjing politik yang menyebabkan pemerintah tidak stabil Jadi kita tidak bisa menyelenggarakan pemilu Nah hari ini itu kan tidak ada Kalau ada momentum pertumbuhan ekonomi Itu justru meniadakan alasan untuk Menunda pemilu Begitu menurut saya Ya saya tidak tahu lah kalau soal regenerasi kepemimpinan Tapi menurut saya penundaan pemilu ini Aspirasi elit politik yang hari ini punya jabatan Menurut saya ya Elit politik yang punya jabatan berdasarkan pemilu Atau elit politik yang punya jabatan terkait dengan proses 5 tahunan Misalnya menteri-menteri Dia kan bukan berdasarkan pemilu Tapi 5 tahunan berdasarkan siapa yang terpilih jadi presiden Jadi elit politik yang hari ini punya jabatan Tentu ya itu manusiawi ya Tidak bisa dinafikan bahwa mereka senang dong Anggota DPR happy dong Menteri-menteri happy dong Kalau misalnya pemilu ditunda Karena itu artinya masa jabatan mereka juga diperpanjang Kalau pemilu ditunda 2 tahun Artinya masa jabatan mereka juga diperpanjang 2 tahun Tanpa melalui pemilu Kan kalau mendapatkan jabatan melalui pemilu itu berat Harus berkompetisi Harus bersaing Belum tentu kita dapat Nah kalau ini diperpanjang 2 tahun otomatis Ya kan happy gitu loh Elit-elit politik yang punya jabatan itu pasti happy Dan itu manusiawi menurut saya Nah itu makanya kalau apa Elit politik yang hari ini punya jabatan cenderung setuju Kalau elit politik yang tidak punya jabatan formal di pemerintahan Itu cenderung tidak setuju terhadap penundaan pemilu Karena dia pengen segera masuk Pengen segera dapatkan kekuasaan Lewat apa? Lewat proses pemilu Kalau pemilunya ditunda kapan dia masuk? Ya kan gitu Nah tapi itu kan baru bicara elit politik Tapi di republik ini yang hidup kan bukan cuma elit politik Di antara elit politik aja ada terjadi pertentangan yang begitu keras Yang punya jabatan ingin diperpanjang Yang tidak punya jabatan segera ingin masuk Dan dia tidak punya jalan lain supaya masuk Kecuali melalui pemilu Nah kalau kita tarik ke ruang lingkup yang lebih besar Ada masyarakat Ada petani, ada ibu rumah tangga, ada buruh, ada karyawan swasta Ada pelajar, mahasiswa, ada buruh Ada LSM Nah tuh musuh pemerintah tuh Ada media Yang juga biasanya kritis Nah mereka tentu tidak setuju Dengan penundaan pemilu Menurut saya tidak setuju Karena apa? Pemilu itu pestanya seluruh masyarakat Seluruh rakyat Itu pesta yang betul-betul pesta loh Pesta yang dinikmati oleh seluruh orang Betapa tidak Belanja pemerintah saja misalnya Untuk pemilu itu berapa? Mungkin 84 triliun Belanja pemilu saja Itu larinya kemana? Ya ke belanjalah Ke sumber daya Gaji para penyelenggara Yang puluhan ribu Belum lagi belanja alat peraga Alat kampanye Belanja media Itu belanja Belanja buat Buat masyarakat Masyarakat ikut terangkat ekonominya Belum lagi belanja caleg Satu partai itu Satu partai saja itu bisa punya Lebih dari 17 ribu caleg Satu orang Belanja politik 1 miliar saja Bisa bayangkan berapa uang yang dibelanjakan Di republik ini Ekonomi kita terangkat Masyarakat itu punya daya beli Kenapa? Mereka diuntungkan oleh proses belanja politik itu Belum lagi toko-toko politik Itu baru kita bicara carek Kalau capres Partai politik secara organisasi Belanjanya kan luar biasa besar Nah itu semua Akan membuat ekonomi kita Terangkat Itu semua akan membuat Masyarakat itu Bahagia Nah masyarakat tentu gak mau Kebahagianya ditunda Ini pestanya mereka Pilkada itu pesta masyarakat Pilek pilpres itu Pestanya masyarakat Kalau pestanya ditunda Masyarakat tentu Tentu akan gusar Tentu akan protes Dan bisa jadi akan marah Gitu Karena ya pesta mereka kan jarang-jarang Itu kan kemewahan yang jarang mereka miliki Dan ketika Waktunya datang Tapi ditunda Wah itu bisa jadi masalah besar Kalau dampak positif Saya belum melihat dampak positif sama sekali Dampak negatifnya Terutama buat presiden ya Ada banyak tuduhan macam-macam terhadap presiden Yang menurut saya Presiden sadarlah soal itu Ada tudingan macam-macam Soal misalnya Mungkin tidak hanya penundaan pemilu Tapi mungkin juga ada hasrat Buat Tiga periode Dan tapi ini kan Apa Kalau menurut ukuran-ukuran yang Normal Yang masih jernih Dan saya yakin juga presiden masih jernih Yang apa Ini sulit untuk Diaplikasikan di lapangan Sebagai sebuah wacana Sah-sah aja Dan gak ada urusan dengan demokrasi Menurut saya Karena Tiga periode itu juga demokratis Kan tergantung konsensus kita Ada tempat-tempat yang Apa Sistem pemilihannya parlementer Gak ada batasan Selama dia ketua partai Dan menjadi pemenang pemilu Dia jadi Perdana Menteri terus Gitu Bisa berkali-kali Angela Merkel itu kan bukan dua periode Tapi berperiode-periode Di Inggris juga Selama kamu menang pemilu ya Kamu bisa tetap jadi Perdana Menteri Tapi itu kan konsensus mereka begitu Sementara konsensus kita adalah Dua Dua periode Termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 Nah kalau ini Dicoba untuk diganti Mau ditunda Atau diubah Periodisasinya Ya kan jadi pertanyaan publik Ini ada apa Apa iya ini keinginan Cuma keinginan Caimin Apa iya ini Cuma keinginannya Pan Atau Golkar Atau keinginan siapa Jadi tudingan-tudingan ini Nanti efeknya negatif terhadap Presiden Sementara saya yakin betul Pak Jokowi itu Ingin meninggalkan Legacy yang manis dan baik Buat Indonesia Tidak hanya baik Tapi juga manis Yang dicatat oleh Republik ini Sebagai Apa Presiden yang meninggalkan Begitu banyak warisan secara fisik Tapi juga meninggalkan Warisan Demokrasi yang baik Ya Warisan Siklus Kepemimpinan yang baik Dan Hari ini saya melihatnya seperti itu Kalau misalnya Hanya sampai di tahap wacana Itu saja sudah ada Tuduhan-tuduhan miring terhadap Atau persangka-persangka buruk terhadap Presiden Apalagi kalau sudah mulai tahap Pembahasan secara politik Sekarang kan baru dari media Tapi begitu ada langkah-langkah secara politik Maka tudingan itu akan Menurut saya akan lebih besar lagi Ini yang harus diantisipasi Ya Saya tidak paham Mekanisme detilnya Bisa saja amandemen Undang-undang dasar Bisa saja Kesepakatan politik Seperti waktu percepatan Pemilu Tapi kalau percepatan pemilu Menurut saya memang cukup Apa Dengan kesepakatan politik Tapi kalau penundaan Kan tidak ada pejabat Presiden Otomatis kan masa jabatan Presiden harus diperpanjang Ya Otomatis kan masa jabatan anggota DPR harus diperpanjang Otomatis masa jabatan MPR harus diperpanjang Sementara mereka masa jabatannya 5 5 tahun Jadi menurut saya ini teknis yang akan rumit Dan yang paling masuk akal ya Supaya aman dari sisi hukum semuanya ya Dengan amandemen konstitusi Tapi justru disini letak persoalannya Kalau kita tidak bisa menemukan masalah Kan siklus 5 tahunan tidak ada masalah Sejauh ini baik-baik saja Masa jabatan maksimal 2 periode juga tidak ada masalah Baik-baik saja Kan yang susah dijawab itu kenapa harus diubah Mengubahnya sendiri tidak tabu Tapi pertanyaan kenapa harus diubah Karena yang kita jalani semua sekarang dalam kondisi baik-baik saja Tidak ada masalah Apakah negara ini lagi kekurangan masalah Sehingga kita harus cari-cari masalah baru Kan tidak seperti itu Kalau di negara-negara yang sudah tidak ada masalah Seperti di Swiss itu misalnya Orang bisa voting untuk Hewan itu boleh bertanduk atau tidak Karena negara mereka tidak ada masalah lagi Jadi votingnya sudah voting aneh-aneh Jadi hewan boleh bertanduk atau tidak itu jadi pemilu Jadi isu dalam pemilu Tapi di negara kita kan masalah Masalah bahan pokok saja jadi masalah Harga minyak goreng masih masalah Kedele Harga kedele jadi masalah Mungkin nanti beras juga mahal Gula juga nanti langka Persoalan-persoalan hidup mendasar saja jadi masalah Nah kalau kita lagi banyak masalah gini Jangan nambah-nambah masalah lagi kan gitu Menurut saya gitu Jadi kalau hidup kita sudah cukup banyak masalah Sebaiknya kita tidak usah menambah Masalah baru dengan sesuatu yang sebenarnya Sudah baik-baik saja kita jalani Selama beberapa puluh tahun terakhir Mungkin itu saja pendapat dari saya Saya itu bukan anti perubahan Amandemen buat saya oke Selama bisa ditunjukkan masalahnya apa Perpanjangan masa jabatan menurut saya juga pernah kita lakukan Selama ada argumentasi yang basuh akal Oke kita bahas Tapi kalau tidak ada argumentasinya Dan cuma dibikin-bikin argumentasinya Buat saya itu cari masalah Cari masalah dengan siapa? Cari masalah dengan masyarakat Jadi sebaiknya menurut saya Kita fokus kepada masalah yang sudah ada Bukan kemudian malah menciptakan masalah yang baru Mungkin itu saja yang bisa saya bahas Dalam siaran microphone Hasan Nasbi kali ini Terima kasih atas perhatian Anda Dukung terus channel ini dan Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda